Terima kasih telah menonton Lalu lintas tidak terganggu proses perbaikan jalan ambles Rekayasa lalu lintas kontraflow yang semula sepanjang 9 km mulai dari km 117 hingga km 126 Kini diperpendek hanya sepanjang 1 km mulai km 121 hingga km 122 Sementara pihak pengelola jalan Tol Cipali masih melakukan perbaikan pemasakan fondasi baja untuk mencegah pergerakan tanah Jika jalan darurat dapat dilalui kendaraan maka sistem kontraflow tidak diberlakukan Pertama tentu kami mohon maaf kepada para pengguna jalan atas kejadian alam ini Yang kedua kami harapkan pengguna jalan untuk mematuhi peraturan khususnya kecepatan Kecepatan yang ditentukan dan berikutnya kami mohon pada saat melintas di lokasi area ambles ini Jangan memperlambat atau mengambil gambar karena nanti bisa menyebabkan perlambatan dan juga bisa menyebabkan kecelakaan Diketahui amblesnya ruas Tol Cipaliara Jakarta ini disebabkan oleh curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi beberapa waktu terakhir Sehingga menyebabkan keretakan tanah yang menyebabkan amblesnya jalan Dari Indra Mayu, Jawa Barat, Revika Sibarani, Eri Nugraha, dan Eri Rebeka, AINews melaporkan Jenazah korban banjir di Desa Sayung, Demak, Jawa Tengah terpaksa dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan menggunakan perahu karet Jenazah dibawa menggunakan perahu karet sejauh 2,5 km menembus banjir setinggi 1,5 meter Jenazah Marsiah, warga Dukuh Lengkong Sayung, Demak, Jawa Tengah terpaksa dibawa menggunakan perahu karet menuju masjid untuk disolatkan sebelum ke pemakaman Banjir setinggi 1,5 meter Dukuh Lengkong Sayung memaksa jenazah dibawa dengan perahu karet sejauh 2,5 km menuju pemakaman di Dukuh Sebelah yang tak terendam banjir Banjir di Dukuh Lengkong akibat luapan Sungai Dombo sejak akhir pekan kemarin Ketinggian air mencapai 1,5 meter Data BPBD Demak, 15 desa di 4 kecamatan terdapat banjir Nah ini proses pemakaman, nantinya akan ditaruh di daerah Sayung, Sayung itu, kurang lebih ini jalan mengendami banjir ini kurang lebih di 2,5 km Warga desa Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang Jawa Timur juga terpaksa menerobos banjir untuk mengantar jenazah kerabat mereka ke peristirahatan terakhirnya Warga terpaksa melintasi banjir karena jika mencari jalan lain harus memutar sejauh 7 km Dari Demak, Jawa Tengah dan Jombang, Jawa Timur, tim periputan AINews melaporkan Sementara itu pemirsa sekitar 1.000 rumah warga di desa Pantai Bahagia, kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih terendam banjir Upaya penambalan tanggul penahan air terus dilakukan untuk menghentikan laju air ke rumah warga Setidaknya ada tiga tanggul yang jebol di bibir sungai Citarum Akibatnya tiga dusun di desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, terendam banjir Banjir sempat mengakibatkan akses jalan terputus Warga dibantu oleh Basarnas dan BNPB Bekasi berusaha menutup tanggul dengan karung-karung berisikan pasir untuk menghambat laju air Sebagian warga memilih mengungsi di rumah kerabat mereka meskipun sudah disediakan pengungsian di kantor kecamatan Muara Gembong Di Indramayu, pemirsa puluhan warga masih mengungsi di sepanjang jalur Pantura Dampaknya, polisi memperlakukan sistem kontraflow di jalur Pantura menuju Jakarta selama 10 hari ke depan Puluhan warga desa Belungagung, kecamatan Karta Semah Indramayu, Jawa Parang hingga Kamis pagi Masih mengungsi di sepanjang jalur Pantura Mereka menirikan tenta di pinggir jalan Warga mengaku terpaksa mengungsi di jalur Pantura karena tak ada lagi alternatif lokasi lain yang tidak terendam pagi Yang mengungsi sih mas, enggak ada tempat lagi yang tingginya seperti ini tuh Sengaja di jalur Pantura? Sengaja di jalur Pantura semua itu Ditutup ya? Tutup Dampak pengungsian di pinggir jalan, petugas memperlakukan sistem kontraflow di jalur Pantura menuju Jakarta selama 10 hari ke depan Kontraflow juga berlangsung di wilayah Losarang dan Eretan Hari ke depan ini kita siapkan agar karena masyarakat masih banyak menggunakan untuk pembersihan-pembersihan alat-alat rumah tangkanya Jadi masih banyak posko-posko di tempat-tempat yang banyak jalur, tetap banyak Saat ini debit air di sungai Cimanuk mulai berangsur normal Namun sebagian wilayah Indramayu masih tergenang Di hari keempat pasca banjir ini air dengan ketinggian 20 cm masih mengenangi sebagian rumah warga Sementara sebagian warga lainnya mulai membersihkan rumah mereka Dari Indramayu Jabarat, To Iskandar, INews melaporkan Kita beralih ke informasi perayaan tahun baru Imlek, Pemirsa Sembayang tahun baru Imlek di tempat ibadah Tridharma Kuansing Bio, tuban berlangsung sederhana Hal ini dilakukan untuk mencegah persebaran COVID-19 Perayaan tahun baru Imlek 2572 di Klenteng Kuansing Bio, kebupat yang tuban dipastikan akan digelar secara sederhana Meski dihadiri beberapa umat, sembah yang menyambut tahun baru ini dilakukan dengan hitmat Tempat peribadatan berlambang kepiting raksasa ini pun hanya mengelar di tua sembahyang Tanpa pesta yang dapat menimbulkan kerumunan sebagai upaya pencegah persebaran COVID-19 Soalnya seuruhnya kita harus berusaha untuk menangkal itu, kita harus taat dengan 3M itu Soalnya kalau kita tidak taat, ya nggak akan selesai negara kita nanti Imlek tahun ini akan dirayakan Klenteng Kuansing Bio secara sederhana Pemirsa pada umumnya kue khas Imlek yang dikenal umumnya adalah kue keranjang Namun sejumlah warga keturunan Tionghoa di Bali sedang memburu kue nastar 3 dimensi Demi menyambut tahun baru Imlek 2021 atau 2572 Telor, mentega, butter, tepung, dan kelapa gula merah Hmm, jika dicampur akan menjadi apa ya? Voila, adonan ini bisa berubah menjadi kue nastar yang mengemaskan Ya, kini di Bali, warga keturunan Tionghoa mulai memburu sejumlah kuliner yang identik dengan perayaan Imlek Tak hanya kue keranjang, kreasi kue nastar 3 dimensi dengan karakter kerbau logam menjadi incaran Sebelumnya kalau setiap acara begini kita selalu buka PO sebelumnya 1 atau 2 bulan Jadi kita kasih beberapa alternatif pilihan untuk PO Imlek ini Respon warga seperti apa? Kalau saya lihat dari penjualan saya sampai saat ini sih sangat lumayan untuk nastar karakter Tahun baru Cina, 2572 yang merupakan tahun kerbau logam Hal ini menjadi salah satu alasan pembuatan kue karakter kerbau Satu box kue nastar 3 dimensi atau karakter berisi 16 kue Dan dibanderol 125 ribu rupiah Pemesanan kue ini kini mencapai 250 buah Dan tak hanya dari Denpasar atau Badung tetapi dari penjuru Pulau Bali Dari Badung, Bali, Bagus Alit Ainis melaporkan Sementara itu pemirsa kelompok pemain kecapi Tiongkok atau Guzeng Di Medan Sumatera Utara giat berlatih jelang perayaan Imlek tahun baru 2572 Mereka siap mengelar pertunjukan dengan protokol kesehatan Alunan merdu dari kecapi Tiongkok atau Guzeng Kini tak bisa didengarkan di berbagai tempat pada saat perayaan Imlek atau tahun baru Cina 2572 Petikan senar yang menghasilkan suara indah ini hanya bisa didengarkan di tempat tertentu Sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 Namun walaupun pesanan penampilan musik kecapi tidak sebanyak tahun lalu Salah satu sekolah musik di Jalan Singosari Medan Sumatera Utara ini tetap berlatih Untuk meningkatkan keterampilan teknik dan kekompakan tim Jauh-jauh hari sebelum Imlek itu sudah pada booking ya Untuk meramaikan Imlek dengan performance ketapi Tapi untuk tahun ini sepertinya kita tetap selalu memperhatikan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Jadi ya kita sesuaikan ya jawab performance dengan permintaan yang tidak begitu cepat dari biasanya Di masa pandemi proses latihan mereka pun sebelumnya hanya via daring Kesulitan pun dialami para pemain Guzeng Alat musik ini sudah ada sejak 2000 tahun silam Kecapi dimainkan oleh para gembala untuk menggambarkan keindahan alam Lalu kaum cendikiawan menjadi gemar memainkan alat musik ini Alunan kecapi dipercaya dapat membantu proses meditasi dan komunikasi dengan alam Dari Medan Sumatera Utara Ahmad Ridwanasution Ainis melaporkan Ya pemirsa jelang tahun baru Imlek 2021 Produksi Hiyo Dupa di Medan menurun drastis Ya peram dan pemirsa ini penurunan hingga 70% Ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 Karena adanya pembatasan kegiatan sembahyang di Viara Produksi Hiyo atau Dupa yang biasa melimpasat perayaan Imlek kali ini mengalami penurunan Rumah produksi Hiyo di Jalan TB Simatupang Medan Sumatera Utara hanya memperkerjakan 5 karyawannya Pada masa normal, pabrik Rumahan Hiyo ini bisa memproduksi 5000 batang Baik yang besar ataupun yang kecil Namun kini pembuatan Hiyo berdasarkan pesanan dan hanya 500 batang saja Ada penurunan drastis sekitar 70-80% Ya kita hanya meminta dari permintaan saja baru kita buat Kalau tidak ada permintaan kita tidak produksi itu saja Berarti sesuai pesanan saja Sesuai pesanan saja Rendahnya permintaan pengelola pun menurunkan harga Hiyo menjadi 15 ribu rupiah per kilogramnya Hal ini merupakan dampak dari pembatasan kegiatan sembahyang di Viara Sehingga pesanan Hiyo dari Viara pun menurun drastis Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, I News melaporkan Seorang dokter di Kabupaten Pasangkayu Solusi Barat Histori saat hendak disutik vaksin COVID-19 Ya dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan Saya Jada Terima kasih telah menonton!